Halo, balik lagi di channel ini ya, disini kita membahas mengenai permasalahan Abdruk yang sering gagal ya, kenapa kok bisa teman-teman mungkin kebanyakan menambahkan ini ya ini namunnya CTazer, dia berbeda ketika kita menggunakan CTazer yang pas atau cukup ini warnanya ya hijau kalau yang ini, ini yang kebanyakan ya tengok kan beda ya, kita lihat kan berbeda ya berbeda warnanya juga udah berbeda yang bagus tuh yang ini ya, kalau kita pakai yang ini dia nanti pas selesai penyinaran kemudian nanti selesai penyinaran dia warna screennya jadi warna orange ya, orange kalau pakai yang ini nanti susah pas pas penyemprotan nanti rontok Abdruknya sementara yang ini nah ini bagus hasilnya nanti karena udah kita coba ya karena tadi sempat gagal juga gitu kan sempat gagal di cek-cek kalau untuk penyinarannya lama waktunya udah pas udah sesuai cuman di cek lagi coba-coba dikurangkan dikurangi lagi ininya ya si tasernya barulah hasilnya sempurna bagus hasilnya ini dia contoh warnanya warna bremul dicempur dengan si taser yang pas gak terlalu banyak gak terlalu sedikit juga kan warnanya berbeda ya oke ini kebanyakan susi taser jadi warnanya kayak gini ya oke mungkin itu ya sering-sering kali ini mengenai kenapa kok Abdruk itu gagal hasilnya itu pas penyemprotan itu gagal ya hasilnya malah disemprot malah rontok Abdruknya itu biasanya kendala-kendala utama bagi para penyablon pemula bukan hanya pemula ya kita yang udah sering nyablon itu kalau awalnya ya pakai yang ini ya pakai yang ini kita beli terpisah dengan bremulnya ini si tasernya kemudian kita beralih ke yang ini nah kadang bisa gagal walaupun kita pernah nyablon contohnya aku tadi gitu juga ya pertamanya pakai yang ini ini botolan beli di toko sablon terpisah dari kotak bremulnya ya kemudian kemudian beralih ke yang ini ini bremul kecil ya kotak yang kecil ya kemudian pakai yang ini si tasernya alhasil udah gagal ya karena karena bisa pakai yang ini agak banyak si tasernya pakai yang ini kebanyakan hasilnya bremulnya warnanya kuning ya nah kayak gini nih tua dia gak bagus dikurangi lagi barulah hasilnya kayak gini pas dipakai semprotan hasilnya sempurna oke mungkin hanya itu sharing-sharing kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar nyablon ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjel atau mungkin perlu kita bahas langsung aja di kolom komentar oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa jempol thank you